Kita lihat Di Kaledi, bagaimana Bonnyu sekarang? Update mungkin terkembangnya Sudah dibatuhkan Setelah Aku kan ada stem cell dari Atena Nah, kalau awalnya itu sakitnya 10 Bulan dari rumah sakit 8 Setelah stem cell itu Turun banget sebenarnya Tapi memang masih nyeri sih Kalau selama tadi kan lama duduk tuh di dalam Nah, itu sekarang ya gitu Tapi kan dengan obat nyeri sih Apa namanya Ilang jadi Komat-komatnya udah lebih sedikit dari sebelumnya Untuk fisioterapinya sendiri mungkin seperti apa nih Kak? Masih fisioterapi Kak? Atau gimana nih? Karena abis fisioterapi tuh pasti drop Jadi belum berani lagi fisioterapi Cuma memang ada Alternatif Kak gimana sih Kak? Kalau aman kalian dari itu juga terus baik Semoga bisa Banyak doakan juga sih Memang romantisnya Kalau doain yang baik-baik ya bersyukur ya Bersyukur Ya makasih aja Makin romantis gimana? Biasa aja sih emang apain Senang Kemarin tinggal di gunung gitu Ya kemarin tinggal di naik gunung karena dia Iya Masih juga Hukumat-hukumatnya sebenernya udah jarang gitu Tapi Kalau duduk lama tuh berasa enggak kan Kemarin pas dia udah pulang Baru berjalan pulang Baru rumah tuh Berasa hari Iya Kalau ini boleh ceritakan kan kan juga sempat deket sama Densu Kemarin pas kecelakaan dulu orang pertama yang kalpun itu Densu gimana? Makin deket nah sama Densu karena ada praktis itu? Ehm Ya pasti Gimana ya Orang yang pertama kali Kasih Kasih gua kesempatan untuk Mungkin kasih gua ruang Kasih gua wadah Buat Buat kasih pesen ke Lady Buat ke Semuanya nih temen-temen Semua masyarakat Ya Pak Densu gitu orang yang pertama gitu Yang gua gak pernah sangka-sangka gua juga kenal Dia kenal gua juga baru itu doang Sebelum podcastkan ke rumahnya dulu Jadi Kalau emang makin deket Makin deket Mungkin lebih banyak terima kasihnya ya Banyak banget Yang dia bantu Makanya Itu juga gak tau kenapa pas Kecelakaan yang diinget Kodensu ya Kodensu mispek Iya banyak juga sih masukan-masukan kayak Masukan-masukan baik dari Kodensu Si Oleh Apa ya Masukan-masukan sih yang Buka Perjalanan gitu Iya Ya Maksudnya Masukan pengalaman Sering Baik-baik Mereka baik Mungkin keanggapannya dong Kan ini juga ramein Misalnya Densu yang disini Masih misalnya Keanggapan yang Rendy sama kalian disini Sebagai orang keter-keter Densu Iya Mau komen lah kah Kalau itu mah ya Karena bukan Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau dilebak airin maksudnya Maksudnya doa yang terbaik Buah Kodensu Sampai jauh Mereka ini kemarin kan di gereja Itu di penebuhan lagi Pernikahan Atau di manusia Dengan pendeta Gideon sendiri Pendeta Gideon Ya ada rencana sih Dengan penebuhan Tua penebuhan Sama Tampasal penebuhan Peminta dari diri sendiri Atau dari pendeta sendiri Mengusukkan untuk Kembali Berlaku Kembali Walaupun kita sih Lebih kayak Buat lahir Ya kakak-kakak Buka lembaran baru lagi Jadi supaya lebih Dan lebih ke Dari Rendy sama aku masih Kalau Dan itu dari Dan Rendy Kembali prosesnya Berenak lagi Oke kita lanjut lagi Dari Pemintaan dari Yang bisa masuknya Kalau itu Dari gila-gila Ya Apa namanya Ya Buka pintu gitu Ya boleh bagus Oke gitu Oke Dari Tapi ini kapan rencana Akan dinak sebulan? Kapan? Kapan? Masih cukup sehat Masih cukup sehat Kalau estimasi dokter sendiri Kapan kak? Kali dimukuin Kulihnya belum-belah sakit dulu Kalau totalnya sih Dari bulan ya Itu udah Bisa jalan normal Udah Seperti simulasi Sebenarnya sekarang bisa Berburu itu Tapi Maksudnya jalan Kalau di rumah Berburu Jalan bisa Merambah Tapi belum boleh Bawa jauh Pesendiannya Karena otot Tingannya kan terobek Jadi Apa Masih pemulihan Gak dipaksa Untuk otot Bawang terlalu lama Tentang 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 Otot Otot Sama hidangnya itu Otot 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 king dulu Sebenarnya juga enggak ada masalah apa-apa sama dokter Icat, juga orang lain, maksudnya orang pertama yang nolongin Lady kan, saat sudah berkabut, sudah berkabut, sudah berkabut. Apa ya, ya enggak ada masalah sama dokter Icat, ya mungkin saat itu kan masih emosi, salah paham, ya wajar, ya maksudnya dia juga pengen. Makanya teman-teman saya juga minta maaf juga, karena emang enggak ada masalah dia juga enggak salah juga, dia baik juga gitu ya. Makanya teman-teman, mungkin kebicaraan sih. Ya bersyukur sih, maksudnya dari semuanya udah rame, terus musibah, kecelakaan, belum lagi omongan-omongan orang, spekulasi-spekulasi. Ya bersyukur aja dia masih bisa sama-sama sama Lady, masih bisa dimasih kesempatan, memang dinikmatin aja momennya mas. Maksudnya kesempatan kan gak akan dua kali ya, dan ini tuh cukup dan sangat ngerasa berukur banget. Diasih kesempatan. Sebenernya kalau alasannya itu perjalanan sih mas, ya karena sama tal atau misalnya karena A, karena B gitu ya. Tapi ya itu aku, Tuhan mengizinkan aku mengalami proses hidup umum gitu. Dan Tuhan ini juga aku melewati proses, bisa dibilang perjalanan spiritual ya gitu. Jadi gak karena A atau B atau C, tapi memang titik baliknya juga kecelakaan bisa dibilang salah satu titik yang lebih meyakinkan lagi bahwa kau memang Tuhan maunya. Masih mikirin lagi sembuh dulu sih, kalau kerjaan sebelum, Lady dulu sembuh. Dulu kan aku juga emang lagi ada kesempatan lain juga, ada makhluk juga. Yang penting yang masih bisa aku kerjaan di rumah, aku kerjaan di rumah. Terus yang penting lagi buruk. Masih ingin tahu sapa-apa di kapan? Masih ingin tahu. Nanti pasti gak ada waktunya kalau menggerajikan apa-apa. Yang penting lagi dulu aja. Tapi ada cancel culture gak sih? Apa? Cancel culture buat pekerjaan? Gak tahu sih mas sekolah itu mungkin lebih ke penilaian medisien aja ya atau enggak emang. Kayaknya banget. Kalau dilihat sih, serisnya kan kemarin baru kaya. Terus kemarin serisnya lagi. Kalau ini kan sudah baru-baru ada rencana gak nampak. Wah ntar dulu. Satu aja masih kecil. Belum ada kan? Lebih ke ini sih. Ya udah ini kan baru-baru awal gitu ya. Untuk kita nyadiru aja. Karena kan kemarin juga prosesnya selama kita bermasalah dan setahun ini kan itu maruh juga ya. Pertanyaan quality time anak-anak waktu liburannya berkurang ya gitu-gitu. Jadi kita kembaliin. Ada rencana mau liburan sama anak-anak? Oh ada. Pasti ada. Pasti kalau liburan. Oh ini kan udah mau liburan. Tidak sempat budokan itu. Ini kan udah ada sempat budokan itu. Jadi keputusannya ini kan bukan dicabut budokan sih kak. Mediasi. Jadi kan mediasi. Jadi kita berdamai di mediasi. Tidak ada cabut budokan. Kita berdamai di mediasi. Jadi nanti. Sidangnya ya. Sidang pembacaan putusan ini. Hasil dari mediasi ya berdamai. Nanti misalkan tadi. Tahu sih. Karena lihat kondisi aku ya. Tapi itu sih. Karena ada pembacaan putusan perdamaian. Sama ada akte perdamaian gitu. Untuk mematuhkan apa. Mudah kan ya kan. Jadi selesai. Jadwal fisioterapi kapan lagi? Nah belum tau mas. Harus menguatik mental. Agis fisioterapi tuh pasti ngedrok. Sakit banget. Sakit banget. Tahu. Tapi nanti mau dikasih obat lagi ya. Cure. Obat cure lagi. Dari dokter Richard. Mau tambahin lagi ya Tuan. Oh stancelnya. Iya. Lagi mau minta sama dokter Richard sih. Untuk stancelnya kalau boleh. Ada. Sebenernya satu paket itu. Kemarin ada fisioterapi. Ada satu lagi sih sebenernya. Satu lagi. Tinggal berapa kali lagi kak untuk fisioterapi? Sebenernya itu masih ada tiga lagi. Cuma. Masih. Gimana? Tunggu. Ini. Ngelatin mental dulu. Tapi kalau dari. Tapi kalau dari. Di Europe. Gaksudnya di pusat-pusat pulang gitu. Tapi kalau dari stem cell dari dokter Richard itu sekali. Stem cell itu berapaan sih kira-kira? Setau aku. Ini ya apa. Infus mini stem cell nya. Dari Athena itu harganya 25 juta. Setau aku satu kali infus mini stem cell. Tapi kan kemarin ulang tahun Athena. Ada ini. Ada apa nanti. Discon ya. Oh. Jadi 20 juta dapat tiga kali. Terima kasih. Terima kasih.